Halo sahabat pun hijau kali ini saya akan berbagi informasi ya dan juga review mengenai buah naga yang sudah tua ya Nah yang di hadapan saya ini adalah buah naga yang sudah berumur sekitar 40 harian ya 40 hari mungkin sekitar eh tiga puluhan lima ya tapi ada yang 40 hari ya ini ya jadi eh buah naga tua itu ditandai dengan ini ya apa kulit sisi naganya itu mulai berwarna eh kemerahan nah ini tandanya buah naga ini sudah hampir tua ya Nah ini tinggal menunggu hari ini mungkin dua hari sudah tua ya Nah seperti itu ya Nah ini adalah contoh buah naga yang sudah tua ya tapi belum matang ya ini adalah contoh buah naga yang sudah tua tapi belum mah belum matang ya Nah ini ini juga buah naga yang sudah tua tapi belum matang ya Nah jadi karakter dari buah naga ini ya ini jenisnya saya juga tidak tahu tapi kami mengembangkan banyak tiang ya di rumah ini buah naga ini kulitnya tipis ya karakter buatnya tipis Anda bisa pahami coba Anda bisa bandingkan dengan buah naga yang sering Anda beli ya ini sisi naganya itu sangat kecil ya coba ada perhatikan ya sisi naganya ini ini adalah sisi naganya sisi naganya itu rapat dan besar ya panjang-panjang ya panjang-panjang ya panjang-panjang nah beda kan karakternya dengan ini nah ini adalah buah naga berkulit tipis ya ini berkulit tipis nah ya ini adalah karakter dari buah naga berkulit tipis ini sisi nya sedikit ya dan kulitnya tipis ya ini nah ini karakter dari buah naga ini nanti kalau sudah matang sempurna ya ini sekitar sehari lagi itu sudah matang sempurna ini kalau eh dibiarkan terus-menerus nanti buah naga akan pecah disini tuh ya karena kulitnya tipis ini udah ada tanda-tanda pecah itu nah itu ya ya ini karakter dari buah naga ini tanpa perangsang buah untuk pembesar jadi kira-kira beratnya sekitar 300-400 gram ya jadi biasanya kalau ukuran sekian itu 400 gram lah ya ini ukuran sekian itu 400 gram jadi buah naga di tempat kami ini sengaja tidak dirangsang buah ya tidak diperbesar dengan perangsang ya jadi kami biarkan saja sedapatnya lah ya gitu jadi tidak menggunakan sistem Hebrew ya tapi kami tidak pokoknya kami hanya menyerbukan kemudian membiarkan nah ya seperti itu ya karena kami melayani pelanggan yang permintaannya seperti itu ya permintaannya tidak tidak perlu besar-besar ya jadi karena lebih manis ya nanti hasilnya akan lebih manis jadi buah naga ini dibanding dengan buah naga yang kulitnya tebal dan sisinya panjang-panjang itu buah naga ini lebih manis ya tingkat kemanisannya lebih lebih lah ya nah seperti itu nah buah naga ini ya ini kalau mau dipetik sudah bisa ini sebetulnya kalau misalnya pemesan atau kita mau mengirim ke konsumen yang mungkin berjarak dengan jarak tempus misalnya sehari ya mungkin ini sudah bisa dipetik ya sudah bisa dipetik walaupun sebetulnya ini tingkat kematangannya baru sempurna itu sehari lagi ya besok itu kematangannya sempurna ya kalau ini kematangan sempurna kematangannya dua hari lagi ya dua hari lagi tapi ini sudah tua ya ini adalah ini buah ini sudah tua ya tapi baru akan matang nanti sehari lagi jadi ini sehari lagi ini matangnya akan seperti ini ya kemudian nanti dua hari lagi lebih matang nah ini tentunya ya dua hari lagi karena nanti dua hari lagi ya eh sehari lagi maaf itu matangnya akan seperti ini Hai nah ya ini kan sudah matang ini ya nah ini sudah bisa dipetik ya sudah dipanen ini ya tapi kalau di tempat kami ini belum kami panen ya karena pelanggan kami itu biasanya minta matang di pohon ya jadi kami petiknya biasanya besok benar-benar merah itu ya baru kami akan petik karena kami melayani pelanggan lokal ya yang pelanggan di sekitar rumah ya gitu ya biasanya kami jual sampai 20.000 ini ya satu kilonya paling murah 15.000 Nah itu ya kalau pelanggan tetap biasanya paling murah kami jual 15.000 kadangnya 17.000 sesuai stok ya seperti itu nah ini kebetulan eh sudah banyak dipanen ya waktu lalu jadi ini istilahnya buah-buah yang eh susul menyusul ya jadi eh dari buah naga itu kan buah eh sistem buahnya itu ada yang serempak dalam satu perik satu kali bunga itu di tempat kami bisa ratusan ya satu pohon itu bisa 10 buah bunga nanti kemudian disusul eh tiga bunga empat bunga itu dalam satu pohon ya nah ini karakternya begitu buah naga ya ini satu buah ini kalau sama dua ini eh sudah tua ya nah ini kecil ya ini kecil nah ini juga kecil ya karena satu satu sulur saya biarkan dua jadi hasilnya kecil oke ya kita lihat nah kalau ini ini adalah eh buah-buah naga yang baru berumur 10 hari ya ini bunganya mekar tanggal 27 November ya hari ini tanggal 7 Desember 2018 jadi ini baru 10 hari umurnya ya ini 10 hari ya ini juga baru umur 10 hari ini umur 10 hari ya baru umur 10 hari nah ini juga baru umur 10 hari ya oke nah ini juga baru umur 10 hari ya bareng ya ini 123 dan yang tadi itu umur buahnya ini berbarengan ya nah oke ya nah ini ya ini juga sudah tua ya ini sudah tua artinya kalau mau dikirim ke jauh tempat jauh pengiriman jauh ini sudah siap dipetik ya biarkan matang di di apa namanya dalam pengiriman ya bisa nggak apa-apa ya misalnya dari sana saya ngirim juga dari Lampung ke misalnya ke Riau misalnya ini bisa dikirim seperti ini bisa dikirim bisa bisa matang di di kotak nanti ya di pengiriman ya jadi buah naga ini awet ya ini bisa sampai berminggu-minggu kalau dibungkus ya nah seperti itu nah nah buah naga ini kalau misalnya pemesannya juga belum datang kalau biasanya kami tetap tahan di pohon ya jadi pohon itu juga bisa jadikan gudang ya saya tahan di godo eh di pohon ya biarkan menggantung seperti ini sampai eh tingkat kematangan sempurna ya tapi kalau buah naga banyak hujan ya dan sudah matang sempurna biasanya nanti disini akan pecah ya disini akan pecah karena kulit buahnya ini tipis ya kulit buah jenis ini adalah tipis termasuk tipis ya tuh ya perhatikan nih buah naga sayang di depan rumah ini adalah eh buah naga yang kira-kira nanti bisa dipanen 30 hari ke depan ya kemudian ini buah naga yang bisa dipanen sekitar 3 sampai 5 hari ke depan ya sekarang pun dipanen bisa tapi biasanya saya biarkan matang ya kemudian ini bunga buah naganya sudah kuncup lagi sudah mau tumbuh ya ini bunga buah naga ini baru keluar tanggal 30 ya bulan 11 kemarin jadi ini umurnya 7 hari nanti sekitar 2 seminggu minggu lagi ini sudah mekar ya jadi umur-umurnya eh 2 minggu dari mulai eh seperti ini calon bunga nah ini calon bunganya sudah pada keluar lagi ya nah ini 2 minggu lagi mekar ya nah ini sudah tua ini 3 hari lagi matang siap petik ya nah ini juga bunga bunga seminggu lagi mekar ya nah coba nah ini ya ini lagi ini ya banyak bunga yang mau mekar nah ini ya 12345 nah ya banyak kan nah gitu ya nah ini sudah ada yang tua nah jadi buah naganya seperti itu ya eh buah terus-menerus sepanjang musim hujan itu buahnya seperti ini terus ya banyak tapi kalau musim kemarau juga burbuah tapi tidak sebanyak ini karena pasti kekurangan air ya kalau di musim kemarau ya oke terima kasih ya mudah-mudahan review dari saya ini bisa menjadikan pengalaman dan pembelajaran buat anda yang eh belum menanam buah naga oke apabila anda membutuhkan bibit anda bisa menghubungi saya lewat whatsapp yang ada di deskripsi dari video ini ya salam dari kebun hijau